Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya di Minta Weh Langsung ceritakan testimoninya Stanley Sisyung Stanley Sisyung ini belajar dan sejik Karena di atas sebuli itu ada sakit yang tidak bisa diobati Dengan dokter, dengan orang winter Lalu dikenalkan pemertuanya ke posko R.A.P. lama-lama di Rasebun Terus begitu dia ikut pelajaran seksir Nah ini cerita istrinya Suatu hari istrinya mau melahirkan Sudah dibawa ke rumah sakit Sudah dilihat Buka sepuluh Tapi dokter belum datang Ya Stanley tanya sama sukses Dokternya mana? Masih macet Oke ditunggu Sejak Sejak Tanya lagi Dokternya mana? Macet Wah yang jadi suami kan Khawatir ya Akhirnya 2 jam Dokter datang Dokter datang Ditangani sama dokter Banyak anak Melahirkan Padahal pada waktu itu Ketubannya itu sudah Luar ya Sudah luar Sudah dibersihkan Dikasihkan ke istrinya Istrinya namanya Meni Ditaruh di dandanya Si istrinya itu Ternyata Anaknya itu birok semua Kepalanya sudah Nggak bisa Terus Si Stanley ini tanya sama soster Tanya sama dokter juga Ya anak ini gimana ini? Nggak apa-apa Nggak apa-apa kok Normal Stanley Ini normal sus Normal Tapi Stanley sudah berasa Ini tidak normal Karena sudah biru semua dan Kepalanya sudah nggak kuat Ya Ya nggak nangis sama itu Karena Stanley belajar Langsung Anak itu di terapi Pedang C7 Dan punggungnya anak itu Kan Digendong sama Istrinya ya Nah Si istrinya pedang kakinya si anak Kira-kira Nggak lama Anak itu Setelah keluar semua Satu lepet Susternya kaget Kok bisa ya Begitu keluar Begitu keluar Anak itu Teriak nangis Gitu Nangis Terus itu Masih biru ya Masih bertemu Terus Terus Tanya sama saudara Tanya sama saudara Tanya sama saudara Gimana ini Normal Ini normal Bisa Masih Makasih Menurut Tanya sama Tanya sama Tanya sama Tanya sama Tanya sama bersihkan sama susternya itu sudah itu dibawa ke ruang bayi standing ke sana masuk lagi ke ruang bayi itu diterapi terus 8 jam 8 jam akhirnya anaknya ketolong pulang sebentar pulang sebentar mandi kembali lagi terapi lagi terapi terus terapi terus akhirnya anak ini ketolong tuh ceritanya kalau Stanley coba bayangkan kalau Stanley gak belajar Johnson kira-kira apa yang terjadi anak pertama sudah gak ada ini untung ini ada Johnson jadi jadi kita ini sangat beruntung bisa belajar Johnson sendiri kalau seperti itu kita kita mau teriak tolong manggil terapi terlambat gak pasti terlambat untuk Stanley bisa jadi saya tujuh saya tujuh kan digendongi ya tangannya dia akan besar orangnya tertinggi jadi sepunggung itu semua tempel saya tujuh tunggu akhirnya ini tiap kali kalau ada buka kelas Wilosi pasti minta Stanley testimoni ini karena dengan adanya bisa nolong nyawa satu bayi ya ya kita terima kasih sama Wilosi ya ada lagi Stanley terintanya Stanley yaitu bisnisnya itu ekspor Macbook 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 satu hari dia tu dapet telepon orderan asalnya yaitu 8 container sudah dimatalkan oleh apa asa Allah mana sama mati iya marah-marah tapi gimana dia marah-marah sekali tapi gak bisa apa-apa tuh nah temannya itu sama Stanley ngapain gak mau marah-marah gak marah dia barang sudah disiapkan 8 container sekarang dibatalkan saya naik ya usah marah-marah lah ayo di terapi ha dipengar-pengar kamu ini gila pak sudahlah terapi aja mana orderanya invoice-nya orang dua terapi meme-nya ganteng orang tiga terapi terapi ya terapi 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 tempor masuk gitu dari mana teman terme tempor masuk itu barangnya sudah disiapan terus digiri Stanley dasar setelah ini ya omong pake inggris saya gak bisa kamu jangan kuyona sungguh apa enggak loh iya tapi kamu jangan bilang-bilang orang ya ini jadi saya ambil tapi kamu jangan bilang-bilang orang terus saya tambahin lagi 5 kontainer tambahin 5 kontainer lagi setelah ini tenang sekali sebelumnya itu ya saya ketinggalan sebelumnya itu selain info di terapi ya kegugah kontainer itu di terapi sampai karyawan itu ya ini posisi lagi ngapain kita lagi ya itu akhirnya kita boom diminta Stanley kedua kali bayar dulu harus saya kirim pinter nah ya dinaikkan harganya lagi ya kita ikut sekarang ini betul-betul terjadi betul-betul terjadi banyak tuh seperti gini-gini ini kalau di Surabaya tuh banyak cerita seperti begitu gitu iya ibunya Stanley oke ijaman ibunya Stanley mau ke Mekam Stanley bilang boleh oke mama kalau mau ke Mekam satu siapa harus belajar logopitologi nah oke belajar mau berangkat tanya sama mas Stanley nah nanti pi oposinti terapi ya Stanley kasih tau mamanya mama pokoknya ingat ya apa yang terjadi setuju jantung ya udah kapan kok saya tujuh jantung udah berangkat sama teman-teman ya satu hari eh kesana ada satu teman saya tidak ngerti ya mau pindah sampai di lorongan si temannya itu ngelorong main gitu seperti nyorong terus teman-teman si muamu jangan begitu gak peduli dia sudah kena sana dia pulang habis kembali blop jatuh ya jatuh dipandangkan dokter sana kan ada siap dokter ya dipandangkan dokter dokter preksa preksa sudah dikasih tanda menyatakan game ini kan masih diangkut kalau tidak game ya dipanggilkan ambulan mamanya Stanley lihat saya setuju jantung ibu ngapain dah dia tidur bapak kata ini tenang dia saya setuju jantung ambulan dateng ibu ini bangun dokternya marah malah dokternya marah 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 jangan bergurau saya gak ngurusi Indonesia saja ya yaudah abis dokter abis tadi itu sudah di preksa memangnya sudah game gimana ya tau sudah gak ada gak tau sekarang kok bisa hidup lagi oke pulang ke tempat itu kos-kosan ya ada satu teman gebelah lagi angkir yang kita hidup lagi besar game lagi cepat panggil ambulan mau diangkut kebetulan ambulannya itu sama dengan ambulannya bangun lagi dua kali ya wah si dokternya itu gimana gitu ambulannya marah-marah abis jangan bergurau ya nah abis gimana tadi sudah diperiksa itu sudah pasti itu terus besoknya satu ibu jatuh lagi dokternya bilang bubuk tolombuk itu tidak berani ibunya Stanley itu hebat dia tenang terus terapi terus terapi orangnya baik hatinya baik mungkin dia dengan kasih sayang ya jadi energi masuk seorang 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 itu terapi itu ceritanya ibunya Stanley di kampung itu ada rombong sotong ibunya itu sering bergaduh gimana sepi dia beli beli rombongnya itu di daerah tapi dia beli pulang besarnya dateng lagi bu lah res punya bu udah sampai sini dulu ya boleh ya boleh 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 saya di sini cerita kompor kompor saya itu kepala tiga terus yang satu itu mati pada waktu itu saya baru pulang dari Singapura baru belajar baru belajar saya dapat VCD saya lihat dapet VCD saya lihat di rumah oh kok ada orang terapi laptop datanya hilang semua di servis kembali datanya saya lihat saya lihat oh kalau gitu saya berapa ini rom ini itu cucu enggak kalau gitu kompor itu bisa saya coba coba kamu campur yang mati yang mati saya terapi kira-kira sebentar gitu itu kompor itu keluar saya takut itu pas pas kopong itu saya berhenti tak buka keluar apinya keluar apinya tapi sebentar mati wah kurang lama terapi lagi terapi lagi yang lama nyala padahal itu ya terapi saya harus tukku setengah tahun itu yang saya itu harus tukku setengah tahun baru 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 ya sampai setengah tahun até raih di di waih ha 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 谢谢 ha 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 ya 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 akan ya ya apa yang ya 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 enak ya 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 saya mau terapi demi sana saya ganda saya lalu terapi satu jam setengah dari atas ke sana pagi siap saya boleh satu minggu besoknya dia sudah bisa jalan begini kayak obor kok gitu ya tau ya kok gini kita terapi lagi besoknya lagi sudah bisa nangat tapi satu meter satu meter kira-kira satu minggu dia sudah bisa pakai tongkat jalan sendiri memang ada saya meme saya itu semangat banget dia gak mau nyerah semangat itu yang ganti boleh satu minggu saya suruh dia ke rumah pagi-pagi jam 6 datang datang saya dan panggol terapi dua orang yang satu jam setengah dari atas ke bawah ke tujuh belas kali dia bawa tongkat ke rumah waktu itu tongkatnya tak ambil jalan dia takut jalan ini nanti kalau mau tipe pegang kalau mau jatuh pegang terus dia coba jalan saya mundur mundur terus bisa loh satu puteran saat itu bisa jalan sudah itu 17 kali terapi terapi dia itu luar biasa karena adik saya ini teman-teman itu merasa jalan saja ini hebat semua mau ikut terus banyak teman-teman yang mau belajar waktu itu surabaya minta wilau se kapan wilau se bisa datang ke surabaya ngajar luar biasa sekitar waktu memangnya terus bandung bulan april kita rombongan 47 orang datang ke bandung belajar abis saya ikut hari kelima hari kelima ya testimoni di bawah sini nah dia bilang saya sudah sembuh saya stroke ini sudah sembuh saya sekarang sudah bisa lari saya bilang wosok coba yuk lari kan gak percaya baru berapa bulan lari dari situ ke sini balik lagi abis lari kesenangan kebangan duduk pusing pusing dikira masuk angin biasa gak taunya stroke mutah 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 terus untung ada wosok ada sesung sejir akhirnya dia sudah komaya dibawa ke sini atas diterapi disini wosok pegang kepala belakang kalau stroke kepala ini yang penting terus kita pegang tangan kaki banyak sejir-sejir dulu tiga jam setengah gak dibawa ke dokter terapi kong rosa tetapi kong